Intro Jadi selama itu Wamuk Marugus datang Siapa penyusup itu Dan ia meminta Bekerja sama dengan Intro Sasaka dong Sampai jumpa Sampai jumpa Kau tidak sopan memasuki ruahanku Sampai jumpa Kau harus dihukum Saka dong Apa kamu hanya Dia membisu Dimana makutapah jajaran Kau janjikan kepada Maaf kakak Sampai saat ini Aku belum bisa mendapatkan Mahkota itu Kurang aja Kau memang benar-benar wanita Yang sudah bisa menempatkan janji Kamu memang benar-benar wanita Yang sudah bisa dipercaya Terima kasih Kau tidak usah menangis sasadamu, aku tidak butuh air matamu. Kau bikin cinta kepadaku, tapi kau membiarkan aku terpenjara dan membusuk belasan tahun di dalam gua ini. Kakak aku mohon, aku mohon bersabarlah. Sebentar lagi aku yakin aku akan mendapatkan mahkota pajajaran itu. Jika aku mencapai, maka aku membuatku ini berat. Kerana keadaan nanti. Kerana keadaan nanti. Kerana keadaan nanti. Kerana keadaan nanti. Kerana keadaan nanti perlu keadaan nanti perlu pergi ke dalamreditasi. Kemudukan nanti perlu saja, saya harus menangis dengan jalanan yang pementeran. siapa itu siapa sasak dibalik si perempi apa hubungannya dengan bibir ratna itu apa yang sebenarnya terjadi terima kasih dewi sasak adomas ada hubungan apa ibu dengan orang bertopeng itu kenapa raden kian santang mengajak kami melihat kejadian ini di sana mohon maafan aku aku sangat terpaksa membawamu kesini nisanak karena aku sungguh sangat tidak teka melihat nisanak di keroyok seperti tadi terima kasih karena sudah membantuku sama-sama disana sama-sama selamat menikmati jagat dewa batara ternyata orang itu adalah ibuku sendiri jadi selama ini wawmuk marugus datang siapa penyusup itu dan ia meminta bekerja sama dengan kita harus kembali sekarang ya helah ah rady aku sudah tidak kuat eh ah 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 Astaghfirullahaladzim Rai Rai Aturlah nafasmu Rai Aku tidak apa-apa Hanya saja tenagaku cukup terkuras Tapi aku bersyukur Bisa membawa Raka Dan Yunda Untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi Dasar penipu Aku tak menyangka Ibu yang selama ini aku sayangi Dan aku hormati Ternyata berhati iblis Bagaimana ibu sungguh tega melakukan ini Terlebih kepada ayah anda Ini semua karena ulah ayamu Karena dia sudah mencapakan ibu Dan lebih memilih perempuan lain Dan dia dengan tega memakarku hidup-hidup Dan juga kau putraku Kakak tolong Kakak Kakak buka pintunya Kakak Ternyata ibu masih terus menyimpan dendam itu Dan ingin menuntaskannya Bibirannya itu Kau memiliki dendam kepada paman Prabu Jaya Raksa Lalu kenapa Kenapa kau membalaskan dendam yang kau miliki kepada semua orang Dan lihatlah Akibat ulah kau Pemperangan terjadi sangat besar Aku tidak peduli Yang jelas Dendamku sudah terbalaskan Dan tidak ada yang pernah peduli padaku Siapa yang peduli padaku Ayah anda Aku mohon ayah anda Bertahanlah Aku mohon Putraku Maafkanlah aku Aku perlu banyak dosa terhadapmu Juga ibumu Di masa lalu Ini adalah Karma yang harus aku jalani Unless aku Aku atas Aku tidak seperti itu Ayah anda Tidak! Tidak! Anak! Tidak! Tidak!